Aku bersyukur kepadamu Bapak. Kepadamu Bapak. Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapak itu segala sumber berarti dia Tuhan langit dan bumi. Dan betul, Yesus disitu sebagai utusan yang mana dia tidak menciptakan langit dan bumi. Dia, Yesus, mempunyai Tuhan lagi. Betul? Boleh saya jelaskan? Oke. Coba dibaca betul-betul gitu. Tuhan langit dan bumi itu siapa? Boleh saya jelaskan? Oke, baik. Tadi saya sudah sampaikan ya teman-teman ya. Saya sudah sampaikan tentang ayat ini. Di ayat ini dikatakan, pada waktu itu. Berkatakan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapak. Tuhan langit dan bumi. Ya. Di situ dikatakan Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan itu? Yang menyerahkan. Bapak kan? Bapak. Betul. Bapak yang menyerahkan. Iya, Bapak menyerahkan. Lanjut, lanjut, lanjut. Boleh ya, saya lanjut ya. Oke. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya. Siapa menyerahkan? Ala Bapak. Kepada siapa? Yesus Kristus. Ya. Makanya dikatakan, Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku lo Bapak, permuliakanlah aku Bapak, sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Itu perkataan siapa? Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Eh, Yohanes 17 ayat 5. Ya. Makanya dikatakan, Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Ya. Dia ada, tetapi kita tidak mengenal nama Yesus. Karena nama Yesus itu ada setelah Yesus dilahirkan. Tetapi sebelum dunia ini ada, itulah yang dikatakan firman. Makanya dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bentar, soal Ustaz. Oke, oke. Tawar ya. Oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut dulu. Bingung saya penjelasannya. Iya, makanya tadi kan Anda bertanya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Ya. Saya akan menjawab. Lanjut, silahkan. Nah. Maka dari itu, tadi Anda mengatakan bahwa, ya. Siapa yang menyerahkan? Yang menyerahkan alam Bapak. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Makanya dikatakan, permuliakanlah aku Bapak sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada, guys. Ya, saya sampaikan kepada Anda. Ini firman Tuhan yang berbicara, bukan saya. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Makanya di Oanes 17 ayat 5 dikatakan, permuliakan aku Allah sebelum dunia ini ada. Dan dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Makanya dikatakan, yang mengenal anak, hanya Bapak. Makanya dikatakan, semua diserahkan kepadanya. Makanya kita percaya, bahwa Yesus sudah adalah Tuhan. Karena semua kuasa telah diberikan kepada siapa? Yesus Kristus. Ya, sebagai anak tunggal Bapak. Makanya dikatakan, ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Siapa yang menyatakannya? Anak. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah-lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan beban ku pun ringan. Dipersingkat Mbak Ica biar bisa tiktokan biar seru gitu pusingnya. Di sini saya sambil mengajar, Ustaz P.I. Oh, gitu. Saya mengajar. Ngajar di gereja lah. Bukan di diskusi lintas iman kayak gini. Nah, sekarang kan gini, Ustaz. Kan ini kan ibaratkan Anda bertanya. Anda bertanya kepada saya. Ini sesuai. Anda bertanya kepada saya. Intinya aja, Mbak. Intinya. Sabar, sabar. Anda tadi bertanya kepada iman saya. Minta tolong di mute, Ustaz. Nanti kita kembali. Wiska. Anda bertanya kepada saya. Anda bertanya kepada saya tentang iman saya. Dan saya mau menjelaskan kepada teman-teman yang awam. Kalau saya berbicara di gereja, berarti saya kan ini hanya mengajarkan dengan iman saya saja. Tetapi kalau di sini, saya mengajarkan kepada orang-orang awam agar mereka mengerti firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan seperti Pak Ustaz, PI, yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Mereka jadi mengerti tentang firman Tuhan. Oke, saya tidak mengerti dan mau belajar, Mbak Ica. Sama Mbak Ica. Makanya saya mengajarkan. Oh, iya. Baik. Gini, saya sebagai murid mau bertanya, disitu siapa yang Tuhan? Apakah Yesus atau Bapak, tuh? Berapa binggi itu Tuhannya itu? Yang Tuhan yang mana? Yesus kah atau Bapak itu? Coba yang mana? Jelaskan. Ajarin saya. Tadi kan sudah saya sampaikan disitu, ya. Semua kan sudah diserahkan kepada siapa? Semua kan sudah diserahkan kepada Yesus Kristus, kan? Yang menyerahkan itu siapa? Bapak. Benar nggak? Bayang Tuhan. Nggak, saya tanya, kan disitu dikatakan Tuhan ala Bapak. Disitu dikatakan Bapak, ya. Disitu dikatakan Bapak, ketika Yesus masih berbicara. Oke, saya bukan. Tadi di mana? Yang mana? Saya bingung, gitu. Sebagai murid, yang mana Tuhan itu? Apakah Yesus atau yang Bapak, gitu? Karena kata Yesus, aku bersyukur kepadamu menunjukkan eksistensi yang lain. Ternyata yang ditunjuk Yesus, Bapak. Tuhan, langit, dan bumi. Mbak Ica jelasin Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus jelasin Bapak yang Tuhan. Ini Tuhannya berapa biji, terus Tuhan yang betul yang mana? Jelasinlah, silahkan di jawab simpel aja, gitu. Saya mau pilih Tuhan yang disini yang mana? Oke, baik. Nanti saya... Tadi Anda bertanya siapa Bapak, siapa Tuhan. Nah, saya bertanya lagi sama Anda. Tadi kan Anda sudah membacakan ya, ayatnya tadi. Tadi semua diserahkan kepada siapa? Segala kuasa telah diberikan kepada siapa? Oh ya, kepada Yesus. Nah, Tuh. Semua telah diserahkan kepada Yesus. Benar ya? Yang menyerahkan Bapak, Tuh. Yes. Makanya dikatakan, di Odes 3, ayat 16. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya menerima firman Allah. Agar firmannya menjadi manusia. Agar firman, di Odes 1, ayat 14. Agar firmannya menjadi daging, Pak. Firmannya menjadi manusia. Ya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Mbak, mbak. Yang saya tanya, Tuhannya yang mana di sini? Yesus atau Bapak? Itu aja dari tadi. Apa sih kepirman segala ke Yohanes 3, 16? Gimana ya? Gini loh, Ustaz P.I. Tadi Anda bertanya di situ. Saya sudah jawab. Seakan tadi saya, tadi Anda bertanya, siapa di situ Bapak, siapa di situ Tuhan? Nah, tadi Yesus kan sudah mengatakan, ya. Yesus sudah mengatakan, ya. Bapak, Tuhan, langit, dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada siapa? Pada Yesus kan, yang nyerahin Bapak, Tuh. Ya. Nah, boleh saya tanggapin dikit? Ya, gini. Mbak Ica bosnya saya. Mbak Ica menyerahkan perusahaannya kepada saya. Yang bos siapa di situ? Mbak Ica atau saya? Kalau kamu bilang, saya. Saya, bosnya, saya menyerahkan, saya menyerahkan perusahaan kepada Anda. Siapa bosnya? Ya, Anda lah bosnya. Loh? Pemilik perusahaannya siapa di situ? Saya sudah serahkan kepada Anda semua. Iya, pemiliknya siapa? Saya, Allah, milik punya perusahaan. Coba, coba nih, Pak, ini. Coba, sedikit aja, Ustaz, ini, apa namanya, sedikit aja, jangan terlihat ke, jangan terlihat ke, ininya, kebegoannya gitu, jangan terlihat. Maksudnya gini. C, udah nyerang pribadi. Eh, itu bukan nyerang pribadi. Maksudnya gini, masa itu pun nggak ngerti gitu loh. Masa itu pun nggak paham gitu loh. Maksudnya gini, saya punya perusahaan. Ya, saya punya perusahaan setelah saya memberikan perusahaan saya ini kepada Ustaz Tei. Ya, apakah saya pemiliknya lagi? Ya, bukan. Saya sudah menyerahkan semuanya kepada Ustaz Pei. Lah, jadi siapa yang bosnya? Ya, Ustaz Pei. Karena saya sudah serahkan. Oh, berarti di situ Bapak bukan Tuhan lagi gitu. Maksudnya, para sekecil itu pun Ustaz nggak nangkep. Jadi maksudnya, Ustaz ini nangkepnya apa gitu loh. Makanya saya cuma meminta Ustaz itu, coba sedikit aja buka gitu. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak Ustaz. Dikit aja gitu. Saya punya perusahaan. Ya, saya punya perusahaan, saya serahkan perusahaan saya kepada Ustaz Pei. Apakah saya pemiliknya? Saya bukan pemiliknya lagi. Saya tidak ada urusan lagi sama itu perusahaan. Tetapi pemilik perusahaan itu, ya, itu adalah Ustaz Pei. Gitu loh. Itu pemiliknya Ustaz Pei, bukan saya. Kalau saya tidak ada sanggut-pautnya lagi. Karena semua sudah saya berikan kepada Ustaz Pei. Tetapi saya bisa dikatakan mantan perusahaan tersebut. Ya, mantan perusahaan tersebut. Bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Gini, berarti Tuhan Anda ganti shift di situ. Jadi Anda menceritakan tentang perusahaan sekarang, Anda menceritakan... Iya, kan kayak tadi analoginya gitu, berarti Mbak Tuhan gak ada kuasanya lagi. Betul? Enggak. Enggak. Ustaz, Ustaz sekarang pengen main apa nih? Gitu. Boleh? Aku senang Ustaz. Kalau Ustaz ini main-main sama aku, aku senang. Karena aku, karena aku kurang mainan gitu. Oh gitu. Makanya, saya tadi kan sebagai murid, pengen belajar kan kayak gitu. Ketika Mbak Ija... Makan guys, kurang mainan. Jadi aku gitu mainan. Iya, jadi Mbak Ija punya perusahaan. Pemilik perusahaan itu Mbak Ija menyerahkan kepada saya. Untuk saya jalankan. Ya, mungkin direkturnya saya. Tapi saya bukan pemilik. Hanya menjalankan. Menjalankan seserahan dari Mbak Ija. Oke, oke. Oke, oke. Oh, berarti Ustaz ini gak nangkep ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Kayak mana mau dibilang ya. Gini loh Ustaz ya. Kalau kata diserahkan. Ya, kalau kata diserahkan. Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Saya punya perusahaan. Kalau perusahaan sudah saya serahkan kepada Ustaz PI. Berarti saya tidak ada urusan lagi sama perusahaan saya. Kalau misalkan masih tetap. Ini kan tadi Pak Ustaz PI kan memberikan narasi tentang perusahaan. Sorry. Nah, tetapi kalau misalkan ya. Saya pemilik perusahaan. Saya pemilik perusahaan. Tetapi ya. Saya memberikan alih. Hanya memberikan alih. Ya. Bukan menyerahkan. Kalau menyerahkan itu berarti pemilik sudah tidak ada lagi. Apa namanya. Sudah tidak ada lagi. Ketergantungan dengan perusahaan. Tetapi kalau memberikan. Kalau memberikan apa namanya. Kita katakan. Bukan menyerahkan ya. Tetapi kita memberikan alih. Alih hanya sekedar alih ya. Untuk menjalankan perusahaan. Itu baru saya itu masih pemilik perusahaan. Itu alih namanya. Ya teman-teman ya. Supaya kalian bisa paham. Supaya kalian bisa ngerti. Ya. Boleh kalian. Boleh kalian ini kan dulu. Menyerahkan. Ya. Dengan. Ya. Memberikan alih. Itu berbeda. Kalau kita menyerahkan itu. Berarti semua itu sudah kita serahkan kepada orang itu. Kita tidak ada sanggup pahut lagi. Itu kita serahkan semua. Jadi kita tidak punya andil lagi di dalam perusahaan itu. Tetapi kita bisa. Bentar. Bentar. Supaya anda paham Pak Ustadz. Nah. Jadi. Tetapi kalau dikatakan saya mantan. Bos perusahaan tersebut. Ya. Bisa jadi. Karena apa? Karena saya awal mula yang pemilik perusahaan. Nah. Tetapi kalau hanya sekedar. Ya. Memberikan. Apa namanya. Memberi. Apa namanya. Bukan menyerahkan. Tetapi. Memberikan alih ya. Hanya sekedar gitu. Hanya sekedar. Supaya Ustadz PI menjalankan. Nah. Itu saya bosnya. Gitu. Saya masih bosnya. Karena saya cuma menyuruh Ustadz PI menjalankan saja. Menjalankan perusahaan. Karena apa? Supaya perusahaan ini. Nah. Saya ambil contoh begini teman-teman. Ya. Saya ambil contoh. Maaf. Beribu kali maaf. Saya ambil contohnya jadi ke agama ya. Maaf. Seribu kali maaf. Allah memberikan. Ini menyuruh menjalankan. Allah menyuruh menjalankan untuk apa? Untuk memberitakan. Memberitakan ini. Memberitakan kalemnya Allah. Yang di dalam Al-Quran. Itu hanya menjalankan. Dan tugasnya Nabi Muhammad hanya menjalankan saja. Dia bukan Tuhan. Dia bukan siapa-siapa. Hanya menjalankan saja. Dan ini kita ambil contoh ya. Ini kita sambil contoh. Allah hanya memberikan saja jalan. Memberikan amanat kepada Nabi Muhammad. Itu hanya sekedar. Nah berarti apa? Berarti ada dua belah pihak. Pimpinan dengan bawahan. Pimpinan dengan bawahan. Nah kalau ya Allah dengan Yesus Kristus itu berbeda. Nah kalau Allah. Allah menyerahkan semua. Karena dia adalah firmannya. Yesus Kristus adalah firman Allah. Firman Allah ya. Yang diutus menjadi manusia. Yang diutus menjadi manusia. Dan Allah menyerahkan semua itu. Kepada Yesus Kristus. Gelar kata Tuhan. Ya pemilik langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Itu semua diserahkan. Karena apa? Karena Yesus. Ya. Karena pada saat kita mengenal nama Yesus ini setelah dilahirkan. Sebelum Yesus dilahirkan kita mengenal firmannya. Makanya dikatakan. Hanya Bapak yang tahu anak. Ya. Makanya perbedaannya disitu. Allah. Ini kita berbicara tentang perusahaan. Allah. Ya. Allah hanya memberikan saja. Jadi ada pembatasnya. Ya. Dia hanya menyuruh menjalankan saja. Nabi Muhammad ini hanya sekedar menjalankan. Dia manusia biasa. Manusia biasa yang hanya menjalankan saja. Itu ya. Itu perbedaannya. Hanya menjalankan saja. Tetapi Yesus Kristus berbeda dengan Nabi Muhammad. Ya. Allah. Yesus Kristus itu berasal dari Allah Bapak. Setelah. Karena Allah mengutus firmannya menjadi manusia. Makanya diserahkanlah semuanya itu. Jadi apa? Itu satu. Tidak ada. Tidak ada penjalan. Sudah panjang banget. Supaya Anda paham. Karena apa? Karena saya memberikan jawaban tentang firman Tuhan. Anda tidak paham. Makanya saya sambil menceritakan apa yang Anda tanya. Tentang perusahaan. Supaya Anda mengerti. Gitu loh. Mbak Ica. Makin banyak makin tidak paham ntar. Saya mau tanggapi dulu. Soalnya banyak banget narasinya yang perlu saya tanggapi. Boleh? Boleh? Boleh ya? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya yang saya hanya hanya gini. Misalnya nih. Saya cuma bilang gini. Oh ya maklum aja ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Silahkan silahkan. Dimaklumin teman-teman. Tidak bisa nangkap. Oke silahkan. Mbak Ica. Saya mau nanggapi ya pakai dalil-dalil Bible yang lain. Kalau saya membawa Matthew 11 nomor 25. Di situ dikatakan oleh Yesus. Di situ ya. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Tuhan langit dan bumi. Lalu kata Mbak Ica. Semua sudah diserahkan kepada Yesus. Baik. Tapi apakah Yesus itu berkuasa? Tidak. Di dalam Yohanes 5 nomor 37. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Meskipun diserahkan oleh Bapak kepada Yesus. Dia pun tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya dia itu sama Mbak Ica. Utusan juga. Coba kalau Anda juga ya. Mencontohkan tadi kepada Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu. Sama. Yesus juga seperti itu. Di Yohanes 17 nomor 8 tuh. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Telah ku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa engkau lah yang mengutus aku. Tuh. Sama dia utusan. Penerima firman. Penyampai firman. Diberi kuasa. Untuk menyampaikan firman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Terus dari analogi tadi. Jangan lupa Mbak Ica. Dari analogi tadi ya. Mbak Ica. Mbak Ica pemilik perusahaan. Menyerahkan perusahaannya kepada saya. Saya menjalankan perusahaan tersebut. Tetapi apakah saya menciptakan perusahaan tersebut? Jawabannya tidak. Ya. Tetap Mbak Ica menciptakan perusahaan tersebut. Dan pemilik awalnya adalah Mbak Ica. Dan Yesus pun berkata. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Artinya dia mendengarkan dari bosnya. Bosnya siapa? Makanya kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Tuhan langit dan bumi. Makanya saya pilih-pilih tadi. Yang Tuhan yang mana? Apakah Bapak? Apakah Yesus? Tuhannya berapa biji? Nah itu yang saya tanya dari Mbak Ica dari tadi. Sudah belum? Sudah belum? Kita saja saya biar paham semua. Ternyata Pak Ustadz ya nangkep-nangkep tapi gak apa-apa lah ya teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan padahal ya. Kalau kata menyerahkan tapi gak apa-apa sih. Mungkin kurang pengalaman di dalam ini ya. Tapi gak ada masalah. Saya yakin teman-teman yang mempunyai ibaratkan yang mempunyai ini tinggi pasti bisa nangkep. Karena kata menyerahkan ya. Kalau sudah dikatakan menyerahkan itu kita tidak punya andil. Saya punya perusahaan. Saya menyerahkan perusahaan saya kepada Ustadz PI. Dan saya tidak punya andil. Tapi memang iya saya pemilik awalnya. Saya pemilik awalnya. Itu karena saya yang memiliki awal. Tetapi ya karena saya telah menyerahkan perusahaan saya. Saya tidak ikut andil lagi. Tapi tetap nama saya ada. Karena saya awal milik perusahaan. Gitu. Nah kalau untuk mengerjakan berbeda. Saya pemilik perusahaan. Saya menyuruh Ustadz PI untuk mengerjakan perusahaan ini. Nah itu berbeda. Berarti apa? Saya masih bos di dalam perusahaan itu. Tetapi saya hanya menyuruh Ustadz PI untuk menjalankan. Gitu. Beda. Makanya ayo teman-teman. Pikir pakai ini. Tapi misalkan orang-orang yang punya IQ agak naik dikit pasti nangkep. Dan yang punya perusahaan pasti akan dapat. Nah yang kedua ya. Tapi itu tidak ada masalah teman-teman. Ya kita harus kita maklumi saja. Karena namanya orang yang masih. Lanjutlah. Gak ada masalah. Nah yang kedua yang saya katakan tadi. Ya. Di situ dikatakan. Ustadz PI mengatakan di situ. Eh enci sayang kakak nih. Nginap kan. Bentar ya. Adik aku baru datang. Nah. Waduh ren. Waduh ren. Waduh enak banget. Tari sayang ya. Oh sorry ya Ustadz ya. Adik saya baru datang. Nah disitu dikatakan ya. Bahwa. Kalau kita berbicara. Ya kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Ya. Tadi saya sudah sampaikan perbedaannya apa. Yesus dengan Nabi Muhammad itu berbeda. Sangat jauh berbeda. Jauh dan jauh sangat. Karena apa? Yesus bangkit. Dia bermuzizat. Nabi Muhammad apa? Apakah dia bangkit? Tidak. Tiga hari dia menginginkan ya kebangkitan. Tapi tidak bangkit-bangkit. Sehingga dia dikuburkan. Dalam tiga hari itu. Itu yang pertama. Kedua. Yesus bermuzizat. Apakah Nabi Muhammad bermuzizat? Tidak. Ya. Kenapa lari ke pembahasan mukjizat mbak? Nggak ngerti saya. Kok ke mukjizat jadinya? Ini. Udah nggak ngerti ya. Ini tujuannya apa nih? Disitusi atau? Makanya satu dulu Anda jelaskan satu poin-satu poin gitu. Biar saya ngerti. Satu poin. Ya. Ini kan satu poin-satu poin. Supaya Anda paham. Oke ya. Oke ya. Oleh saya tanggapi poin pertama dulu. Sedikit aja saya tanggapinya. Ini kan belum kelar. Gitu. Jangan lari ke mukjizat. Nggak ada hubungannya. Kita pilih-pilih Tuhan di sini. Tidak tahu. Supaya Anda mengerti kenapa Yesus itu mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Ya. Supaya Anda paham. Kenapa dia mengatakan bahwa di ayat tadi yang Anda sampaikan ya. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa Icah. Dia itu utusan. Kalau Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad dengan Yesus. Nah itu jauh sekali. Jauh sekali. Saya sampaikan kepada Anda. Jauh sekali. Gitu. Ya. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yesus tidak minta. Kalau dia mengatakan ya. Dia mengatakan bahwa aku adalah Allah. Berarti sama aja pemikiran dengan pemikiran onenes. Yang menyatakan ya Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan itu bahaya. Sabar ya Pak Ustadz ya. Saya akan memberikan pengajaran buat orang ini. Ya. Jadi kalau misalkan ada. Kalau misalkan ya. Yesus mengatakan aku adalah Allah. Aku bisa melakukan semuanya. Alkitab itu berarti apa. Tidak menyempurna. Dan Alkitab itu bisa dikatakan bohong. Kenapa saya sampaikan seperti itu. Ya. Saya sudah katakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Kenapa begitu besar kasih Allah akan dunia. Ia mengharuniakan anaknya yang tunggal. Anak manusia. Ya. Yang menerima firman Allah. Agar apa. Firman ya. Agar dia bisa menerima firman Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Itu firman yang menjadi manusia. Itu Yone 1-14. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Yang tinggal di tengah-tengah kita. Ya. Dan kita bisa melihat kemuliaannya. Melalui kemuliaan Allah Bapak. Kemuliaan Allah Bapak. Di situ kita bisa melihat kemuliaannya. Yesus tidak mengatakan aku adalah Allah. Aku berkuasa. Tetapi Yesus mengatakan aku adalah Alpha dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad. Maaf saudaraku. Tidak bisa sama. Jauh. Jauh berbeda. Tapi saya katakan. Kenapa dia mengatakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia adalah firmannya. Ya. Dia bertujuan. Bukan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sama pemikiran yang dari pemikiran-pemikiran. Diluar dari kekristenan. Ya. Saudara-saudara kita yang diluar dari kekristenan. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang turun ke dunia. Salah. Itu pemikiran yang sangat dangkal. Itu pemikiran yang sangat diluar dari. Makanya. Saya katakan sekali lagi. Sama Ustaz Pei. Yang menyatakan. Kenapa Yesus mengatakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia adalah sepenuhnya manusia. Tetapi ketuhanannya. Ketuhanannya itu kita bukan Diones 3. Yones 17 ayat 5. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Dan pada saat Yesus. Kita mengenal nama Yesus itu ada. Itu setelah dia dilahirkan. Sebelum Yesus dilahirkan. Kita mengenal firmannya. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Di situ paham nggak? Udah. Saya mau tanggapi dulu. Terima kasih. Coba Mbak Ica dengarkan dulu ya. Kenapa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena dia manusia. Kan Mbak Ica tuh. Ya di Bible-nya ada tertulis. Bapak lebih besar daripada aku. Betul kan? Betul. Artinya meskipun diserahkan. Yesus itu tetap. Dia itu menerima perintah dari Tuhan-Nya. Makanya di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia ngaku utusan. Tapi Mbak Ica bilang Tuhan. Macam mana tuh? Ya. Coba kalau kita mau disini lihat ya teman-teman. Nih. Saya nggak bohong dari tadi. Silahkan apa yang saya ucapkan itu ada datanya. Teman-teman lihat sendiri dah. Ya. Nih. Nih ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Aku bersyukur kepadamu. Bapak. Tuhan. Langit. Dan bumi. Di sini Yesus bersyukur kepada Bapak. Nah. Kalau dilihat di sini ya. Yang Tuhan itu adalah Bapak yang mengutus Yesus. Karena Yesus ini ciptaan. Coba kalau kita lihat nih ya. Di satu kolose ini. Satu kolose. Yesus itu ciptaan Tuhan. Ah. Nih. Lihat sendiri ya ayatnya dah. Eh. Satu kolose. Kolose satu. Nih. Bentar ya. Saya bukakan dulu. Biar teman-teman lihat gitu. Nih teman-teman. Baca sendiri nih. Ya. Keutamaan Kristus. Ia. Adalah gambar Allah. Yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu ciptaan yang sulung Mbak Ica. Kenapa kau bilang Tuhan ah. Ini. Keutamaan Kristus itu dia sebagai ciptaan. Bukan sebagai Tuhan. Kenapa Mbak Ica. Ayat satu ya. Iya. Baca aja di situ. Dia adalah ciptaan yang sulung dari Tuhan. Saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di kolose. Asih karunia dan nama sejahtera dari Allah Bapak kita. Menyukai kami. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa. Untuk kamu. Nah ini apa yang kamu baca. Satu kolose satu ayat. Satu sampai. Ini saya baca. Satu kolose lima belas. Ya disini saya udah bacakan. Keutamaan Kristus. Kolose satu ayat 15. Kolose satu nomor 15. Kolose satu. Ini nomornya 15. Hah? Kolose satu. Kolose lima belas. Keutamaan Kristus kan. Dia adalah namanya Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita akan dia. Oke saya boleh jelaskan gak? Apa tuh? Saya jelaskan lagi dah. Oke. Saya akan jelaskan ya Pak Tuhan. Disini dikatakan ya. Kolose satu. Kolose satu ayat 15. Ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah. Makanya dikatakan. Di awan satu. Kalau misalkan kita berbicara tentang firman Tuhan. Kita harus mengenal. Kita harus baca firman Tuhan itu bukan hanya sekedar baca sedoang. Ya. Kita jangan hanya mengambil satu ayat seperti itu. Nah. Di kolose satu ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung. Oke. Saya ambil di Matthew satu ya. Nah. Di Matthew satu ya. Di sini dikatakan. Eh Yohanes satu. Sorry. Nah. Yohanes satu ayat 14. Ya. Di sini dikatakan. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Ya. Ya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak. Kemuliaan siapa yang diberikan? Kemuliaan Allah. Makanya dikatakan di sini. Di kolose satu ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang siap. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Yang sulung lebih utama dari kesegala yang diciptakan. Makanya dikatakan. Firman yang telah menjadi manusia. Nah ciptaan tuh ya berarti. Betul. Sabar ini saya terangin dulu. Betul gak dia ciptaan? Tetap juga dia ciptaan. Kalau gitu Mbak Ica. Sabar postan. Ya. Boleh? Gak apa-apa. Industri skor. Gak ada masa. Nah. Makanya saya katakan di sini ya. Di kolose satu ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ada kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah. Makanya dikatakan di Yonah 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Kita bisa melihat gambar Allah itu melalui anak manusia ini. Ya. Gambar Allah melalui anak manusia ini penuh kasih. Karunia. Dan kebenaran. Kita bisa melihat gambar Allah melalui anak manusia ini. Ya. Kalau kita. Kalau kalian mengatakan Yesus itu Tusan. Ya memang itu Tusan. Makanya dikatakan. Ya. Begitu besar kasih ala ke dunianya yang mengaruniakan. Yesus diutus untuk apa? Untuk menerima firman Allah. Agar apa firmannya menjadi manusia. Ya. Supaya kehendak Allah itu disampaikan melalui anak manusia ini. Berbeda dengan. Berbeda. Ini saya. Oke. Saya menyimpang dikit ya. Maaf ya teman-teman ya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tidak menerima firman Allah. Tidak menerima firman Allah. Tetapi Nabi Muhammad menerima firman dari Malekat Jibril. Ya. Nabi Muhammad itu menerima firman dari Malekat Jibril. Bukan dari Allah. Tetapi Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus. Di situ kita kata. Di sini dikatakan. Ya. Aku telah menerima firmanmu. Dan telah menyampaikan kepada mereka. Apa yang menjadi keinginan aku. Dan Allah sudah disampaikan. Melalui anak manusia ini. Makanya dikatakan ya. Firman yang telah menjadi manusia. Yang tinggal di antara kita. Kita bisa melihat kemuliaan Allah ini. Melalui anak manusia ini. Kita bisa melihat gambaran Allah ini. Melalui anak manusia ini. Kita bisa melihat kasih. Ya dikatakan. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui anak manusia ini. Kalau kalian mengatakan Yesus diusia. Yesus diutus. Agar menerima firman Allah. Karena firman Allah itu. Harus diterima oleh anak yang kudus. Makanya dikatakan. Bapaknya Bapak yang mengenal anak. Bukan. Firman itu bukan sembarangan. Diterima oleh binatang. Atau tumbuh-tumbuhan. Atau tanaman apapun. Firman Allah diutus ya. Supaya kita bisa mengetahui. Kehendak Allah Bapak ini. Gitu loh. Kalau firmannya diutus. Menjadi binatang. Apakah kita berbicara dengan binatang. Gak mungkin sayang. Ya. Masa manusia berinteraksi dengan binatang. Maaf sayang. Gak bisa. Sabar Pak Ustadz. Ini ayat saya. Ya. Ini firman saya. Anda mau belajar. Saya akan beritahukan. Tapi kalau Anda tidak mau belajar. Kita akan kembali ke saya bertanya. Makanya saya katakan di kolose satu ini ya. Di kolose satu ayat lima das. Ia adalah gambar Allah. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih utama dari segala yang dicipakan. Ya. Kalau kita berbicara anak Allah. Makanya dikatakan bapaknya bapak yang tahu. Gitu. Jadi kalau kita cuma hanya segedar ngambil satu ayat. Kita tidak menceritakan. Kita tidak mau mengetahui ayat-ayat sebelumnya itu. Wansiong. Itu sama aja kita. Mau. Bernarasi dia. Percuma. Ya. Jadi makanya saya akan berbicara. Oke. Silahkan. Silahkan Ustadz. Nah. Gitu dong. Biar saya paham juga gitu ya. Penjelasannya seperti apa. Yang pertama-tama saya mau menanggapi dulu katanya. Yesus itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dari Malaikat Jibril. Padahal kan ada tuh ya. Nabi Muhammad ketika Isra Merat. Beliau langsung menerima firman dari Allah. Yaitu perintah sholat. Ya. Nah tuh. Bukan cuma Malaikat Jibril yang menyampaikan. Nah biar Mbak Ica paham. Ya. Oke. Sekarang ya teman-teman semuanya. Saya mau bahas Yesus lagi. Ayatnya dulu. Biar saya bukakan dulu. Sinam. Pinjam handphone muci. Quran Surah An-Najam. Ayatnya dimana? Quran Surah An-Najam. Wa-Najami iza hawa ma-dolla sahibukum wa ma-gawa wa ma-ayang tiqo'anil hawa. Ayatnya dimana? Ayatnya dimana? Nah Quran Surah An-Najam. Mana punya si Sinam ini? An-Najam dari ayat 1 sampai terakhir. Sampai habis. Surat apa? An-Najam. An-Najam. Najam ya? An-Najam. An-Najam. Nah tuh. Hah? An-Najam ya? Ayat 1 sampai? Satu sampai? 11. Sebentar ya. Saya baca ya Ustaz ya. Oh mau dibaca. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar-biar Anda mau baca, silahkan Anda baca. Saya mau melanjutkan narasi saya. Silahkan. Oke? Ah biar enggak ini. Baik ya teman-teman. Untuk masalah Nabi Muhammad SAW. Gampang kita jawabnya gitu ya. Gampang gitu. Ketika Nabi Muhammad di Surah Meraj. Di dalam Quran Surah An-Najam. Itu sudah dijelaskan. Baik. Berkaitan dengan Yesus yang dikiptakan. Saya sudah menyampaikan kepada Mbak Ica. Yesus dikiptakan. Yesus menerima firman. Coba kalau Anda buka di dalam Quran lagi. Di dalam kitab Anda, Yohanes 17 nomor 8 itu. Kalau firman itu telah menjadi manusia. Lalu firman apa lagi yang diterima oleh Yesus? Berarti nih firmannya datang terus nih gitu. Pada mulanya firman yang menjadi manusia. Habis itu datang lagi firman kepada Yesus. Apakah bentuknya daging juga? Firman jadi manusia juga? Atau firman jadi mata? Atau firman jadi apa yang datang sama Yesus? Coba Mbak Ica disini ya. Ayatnya itu sebab segala firman. Eh di miut ah. Moderatornya ngemiut. Kejang-kejang moderator Mbak Ica ah. Aduh. Iya di miut tadi. Moderatornya. Hapus saya, aku semua moderator saya. Maaf ya. Saya hapus moderator saya semua. Sorry ya. Sorry ya moderator kalian itu tidak. Saya hapus kalian. Maaf. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya Ustaz PI ya. Sorry ya Ustaz PI. Saya hapus dulu moderator saya ya. Saya tidak menyukai seperti itu ya teman-teman. Nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak boleh begitu ya. Kita disini mau diskusi mau ini ya teman-teman ya. Kita bukan mau cari ribut atau mau cari ini. Saya sudah hapus moderator saya. Iya Mbak Ica tenang-tenang aja. Moderatornya malah panik. Heran saya. Kita menyampaikan kitab Anda yang tertulis gitu ya. Kenapa kau panik moderator? Coba kalau kita ya buka di dalam Bible-nya Mbak Ica itu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah ini artinya kan Yesus pun menerima wahyu. Oke ya. Satu klasifikasi. Tadi saya bilang di kolose 1.15 Yesus ciptaan. Habis itu klasifikasinya Yesus itu dia menerima firman. Terus Yesus di dalam Matthew 11 nomor 25. Di situ dia bersyukur kepada Bapak. Di Yohanes 17 nomor 3. Dia mengaku sebagai utusan. Ya jadi teman-teman semuanya. Kalau kita lihat ayat-ayat yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Saya tidak mengada-ada loh. Bahwa di dalam Matthew 11 nomor 25. Yang Tuhan di situ adalah Bapak. Bukan Yesus. Lalu tiba-tiba Mbak Ica menjelaskan kepada kita. Oh di situ Yesus yang Tuhan. Eh padahal Yesus berkata. Bapak lebih besar daripada aku. Terus dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab? Karena apa? Dia mendengarkan yang mengutusnya Mbak Ica. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menghakimi saja tidak bisa. Meskipun dia diserahkannya untuk sebagai penyampai firman. Lalu kenapa kalian Tuhan kan firman yang jadi manusia ini? Padahal Yesus pun tidak ada mengaku dirinya berasal dari firman. Itu tidak pernah saya temukan di Bible Anda. Di mana Yesus mengatakan. Aku berasal dari firman. Tiba-tiba kalian Kristen semua sok tahu tentang Yesus. Ya katanya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Enggak kawan. Pasti yang lebih tahu tentang diri Yesus adalah Yesus itu sendiri. Bukan orang lain. Bukan. Pastinya ya. Kalau Yesus itu adalah firman. Maka dia akan mengaku sendiri. Bahwa dia berasal dari firman. Nah jadi kayak gitu. Coba tanggapin dulu Mbak. Bisa saya jelaskan? Oke. Haduh Ustadz PI. Ustadz PI. Tapi gak apa-apa lah ya. Mungkin dari tadi saya ngomong. Ustadz PI kan kurang ini ya. Kurang apa namanya. Kurang paham. Tapi gak apa-apa. Saya tadi sudah sampaikan ya. Ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu utusan. Ya memang dia utusan. Ya. Yesus itu utusan. Kenapa dia diutus? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Yang mengaruniakan anak ini. Kasih Allah. Supaya apa? Supaya firmannya itu ya. Tersampaikan melalui anak manusia ini. Kenapa dia menerima firman? Karena firman itu harus. Harus. Ya. Harus. Harus diberitakan melalui anak yang kudus. Anak manusia yang kudus. Ini berbicara tentang anak manusia. Yang menerima firman Allah. Dan firman itu menjadi daging. Menjadi manusia. Kalau Ustadz PI mengatakan bahwa. Yesus itu utusan. Ya. Menemang utusan. Yesus menerima firman Allah. Ya. Memang menerima firman Allah. Yesus itu adalah tidak bisa berkuasa. Atas apapun. Ya memang. Karena dia bukan Allah. Pada saat dia adalah firmannya. Yesus adalah firman Allah. Kehendak Allah yang ingin disampaikan. Apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah. Itu disampaikan. Supaya kita berjaga-jaga. Berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Dan pengajaran-pengajaran sesat. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini. Amsyong dunia persilatan. Hancur negara ini. Hancur dunia ini. Saya jamin itu. Karena apa? Karena penyesat-penyesat akan datang. Ya. Untuk menyesatkan banyak orang. Sayangku. Belum. Belum. Gitu. Karena penyesat-penyesat akan datang. Untuk menyesatkan banyak orang. Bersyukurlah. Ya. Sebelum penyesat itu datang. Sebelum pengajar-pengajar palsu itu datang. Yesus sudah memberitahukan kepada kita. Kehendak Allah itu. Keinginan Allah itu. Supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia sepenuhnya manusia. Tetapi dia mengatakan dirinya. Melalui muzizat-muzizat yang dilakukannya. Siapa yang melakukan muzizat? Mas, kita bikin turian deh. Sayang, iya. Close dulu. Saya mama lagi diskusi. Sorry ya teman-teman ya. Maaf ya. Maaf ya. Gitu. Yesus menyatakan dirinya melalui muzizat-muzizatnya. Melalui nebuatannya. Yesus menyatakan dirinya melalui apa yang dilakukannya. Tetapi Yesus tidak mengatakan aku ini adalah Allah yang berkuasa melakukan apapun. Tidak. Tetapi Yesus mengatakan aku adalah Alpha dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi kalau Ustadz IPI mengatakan Yesus itu adalah utusan. Benar Yesus utusan. Kalau Yesus tidak diutus, bagaimana firmannya bisa disampaikan kepada manusia, kepada umatnya? Tidak bisa guys. Teman-teman. Ya saudara sedari keterkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada anda. Sebelum Yesus datang, Allah sudah berfirman kepada Musa. Allah sudah berfirman kepada Elia. Sudah difirmankan tetapi banyak. Ya. Sampai apa? Allah mengutus Musa. Ya. Kepana Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari para Mesir. Supaya mereka tidak menyembah Allah lain selain Allah Yahweh. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak mengerti firman Tuhan, lebih baik bertanya. Daripada anda memframing yang akhirnya kebotolan diperlihatkan. Sudah? Sabar, sahabat. Eh, belum. Ayo. Saya tidak berfokus kepada anda saja. Tapi saya berfokus kepada saudara-saudari saya di sini. Supaya mereka mengerti. Bahwa bukan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga dia mengatakan bahwa aku bisa melakukan segalanya. Ya. Saya melakukan ini kepada saudara-saudara seiman saya. Yang mengatakan dia pengikut Yesus Kristus. Tetapi mereka keluar dari firman Tuhan. Ayo. Yesus adalah firman Allah. Ya. Jangan sampai kalian itu sama seperti Ustaz T.P.I. Yang menyatakan kuasa sudah diberikannya. Saya yang disalahin. Giliran saya ya. Giliran saya ya. Jadi di sini sudah paham ya Ustaz T.P.I. Kalau kalian mengatakan Yesus itu usaha, yes. Benar, Yesus adalah usaha. Kalau kalian mengatakan... Oke, Yesus adalah ciptaan betul juga. Sabar, sahabat Ustaz T.P.I. Kalau kalian mengatakan Yesus adalah... Ya. Menerima firman Allah. Betul sekali. Kalau kalian mengatakan Yesus ya. Yesus adalah... Jadi Yesus dilahirkan benar sekali. Ya. Karena dia manusia sepenuhnya. Ya. Jadi... Kalau kalian mau bernarasi tentang firman Tuhan. Maaf. Nggak bisa Ustaz. Sudah. Oke. Apa tuh? Ini tadi kan Ustaz bilang ya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucupkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidaklah yang Al-Quran itu adalah wayu yang diwayukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, Pak Ustaz. Yang diwayukan kepada Jibril, Pak Ustaz. Sudah. Sudah. Ini Pak Ustaz kasih ayat kepada saya. Dan ayatnya yang diajarkan kepada oleh Jibril yang Pak Ustaz. Sudah. 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 Oke. Dengarkan saya. Ya. Itu gampang bantahannya. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima firman dari Allah SWT. Jadi, maksud dari firman itu diajarkan oleh Malaikat Jibril. Memang kayak gitu. Eh. tapi yang menerima langsung adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah apa tentang masalah sholat aqimis sholat wa'atul zatah warga'uma arwa ki'in dan tidaklah yang mengucapkan kayak itu aku menurut keinginannya udah terima Wahyu kan dia udah terima Wahyu kan udah terima Wahyu kan udah terima Wahyu kan apa-apa habis itu lain akuran itu adalah wanya diwayukan kepanjangin diajarkan oleh melekat Iya iya baik-baik teman-teman semuanya ya udah udah kan giliran saya lah ya Kok mulai kejang-kejang ah udah 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 oh ya jadi giliran saya dululah membahas tentang masalah Yesus tadi nanti saya tunjukkan anajem itu ya di terakhir aja dah ya baik teman-teman semuanya tadi Mbak Ica sudah mengakui beberapa hal ya beberapa hal cuma ketika saya tanya apakah Yesus itu ciptaan dia nggak mau jawab malu-malu nih ya jadi begini ya teman-teman semuanya disitu Yesus bersyukur tadi kan saya sudah sampaikan tuh tuh ya saya sudah sampaikan ayatnya terserah anda percaya atau tidak itu bukan dari saya tetapi dari tulisan kitab anda iya iya berarti betul Yesus itu manusia yang diciptakan Tuhan Yesus itu ya kenapa kenapa Yesus itu diutus dan dilahirkan ya supaya menerima firman Allah agar firmannya menjadi manusia supaya kita bisa menerima gambaran Allah melalui melewat melalui kemuliaannya Pak Ustadz duluan mana Yesus sama firman duluan mana Yesus sama firman kalau Pak Ustadz bertanya duluan mana Yesus sama firman Yesus itu manusia kalau kita berbicara manusia Yesus manusia yang manusia nah kita berbicara tetap kemanusia tetapi tetap keilah yang itu tidak ada dua mana Oh gitu jadi setelah dilahirkan Maria itu dia Tuhan gitu gitu Mbak ah setelah dia dilahirkan Maria dia Tuhan sudah itu suatu kecil ya eh kena kau coba kau baca nih dah mana ya baca 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 sini baca indah orang 14 yang saya balokin biru tuh coba kita lihat dan baca sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan apa ini kok mati dulu baru jadi Tuhan astagfirullah wajin jadi mbak ya habis Yesus itu dilahirkan dia belum Tuhan Mbak belum karena dia belum mati iya Roma 14 tuh nomor 9 jadi setelah Yesus itu dilahirkan dia bukan Tuhan dia belum mati saat itu kalau mau jadi Tuhan maka harus mati dulu ah lalu bangkit baru jadi Tuhan nih nih ya teman-teman semuanya silakan anda baca saya tidak mengada-ada sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan lah kalaunya kagak mati belum mati atau baru dilahirkan itu belum jadi Tuhan Mbak jadi jadi dia mati dulu baru jadi Tuhan itu syaratnya gitu loh iya baca baca kau oke jangan menghakimku tahu daramu itu adalah periksa makanya ya punya kitab suci top sebagai periksa supaya bisa paham ya 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 hari malah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan tetapi orang yang lemah imannya hanya makan siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan sebab Allah telah menerima orang itu siapa yang harus tidak kamu menghakimi hamba orang lain entahkah ia berdiri entahkah ia jatuh itu adalah urusan Tuhan sendiri ya ini kalian denger ya baca dengerin baik-baik tetapi ia akan tetapi ia akan tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu ia melakukan untuk Tuhan dan siapa makan yang melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucapkan syukur kepada Allah sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baiklah hidup atau mati kita adalah milik Tuhan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati nih dengerin ya sebab jikalau kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya supaya menjadi Tuhan baik jadi kalau dia nggak mati jadi jadi Tuhan itu dia harus mati dulu kan tapi nggak apa-apa saya boleh jelaskan ya apapun apapun gimana katanya tadi habis dilahirkan Maria udah Tuhan iya memang dia sudah Tuhan makanya dipermuliakan laku Tuhan itu kan belum mati dia makanya kalau anda tidak menginginkan Pak Ustadz kalau Pak Ustadz tidak paham lebih baik Pak Ustadz kanya ya iya itu gimana tuh gimana tuh supaya mati tuh makanya Pak Ustadz bisa nggak saya jelaskan coba 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 denger lagi ya temen-temen nggak apa-apa biar banyak ngomong muter-muter Mbak Ica saya udah tawarin di awal masalahnya tadi kamu mau saya tanya atau mau nanya duluan saya sudah tawarin di awal baru naik tadi sama Mbak Ica Mbak Ica Tuhan boleh saya sampaikan Mbak Ica kata-kata saya mau nanya duluan kah atau saya yang nanya bentar ah bentar eh lagi diatur mau bertanya atau mau apa sih ya iya banyak saya ini banyak tanya banyak bingungnya kan sebagai murid itu belajar toh ya gimana tuh gimana tuh murid bertanya ya Tuhan kok mati dulu supaya jadi Tuhan oke boleh saya mbak ingin ya nah coba dah kembaliin dong mau lagi ke sahanan dulu saya minta tolong dong sahanan dulu nak sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan tolong di close the door please tolong dek bentar ya maaf ya teman-teman ya maaf ya maaf ya sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup dicamkan ayat ini ya ya dicamkan ayat ini jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati nah tuh supaya jadi Tuhan kan betul iya di sini Pak Ustadz saya mau jelaskan nah guru lagi menjelaskan kepada murid saya iya Bu Guru silahkan supaya muridnya bisa mengerti kan ibaratkan kan murid ini kan belum paham iya bukan tambah paham Bu Guru tapi tambah pusing nih kalau misalkan murid biasanya nih ya kalau misalkan murid itu tambah pusing berarti dia bebal satu bebal kedua IQ rendah dan kenapa saya katakan dia bebal dia menolak kenapa saya katakan dia IQ rendah karena dia itu tidak bisa berpikir sedangkan padahal disini ayatnya sudah ada ayatnya sudah coba coba jelaskan oke ayo lanjut nanti gak berkembang iya maka dari itu ya sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali ya supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup ya tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu tanda tanya atau mengapakah engkau menghina saudaramu sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah karena ada tertulis demi aku hidup demikian firman Tuhan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah demikianlah setiap orang diantara kita akan memberi pertanggung jawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah disitu dikatakan ya Yesus ya Tuhan antara orang-orang mati dia Tuhan antara orang-orang hidup kan sudah dikatakan disini dia Tuhan dia hidup dia Tuhan dia antara orang hidup dan mati ya dan setelah dia mati ya dia menjadi Tuhan antara orang-orang mati itu ayatnya sudah jelas dia tetap Tuhan dia antara orang-orang mati makanya semua akan bertekuk lutut di hadapannya Mbak Ica bukan itu ini gurunya yang bebal atau muridnya yang bebal sih? coba-coba yang ditanyain murid ini Mbak Ica ya supaya ini apa ini? kalau anda mengambil satu ayat dia pasti itu pemikiran anda Pak Ustadz supaya ia menjadi Tuhan karena kalau misalkan Pak Ustadz mau mengambil cuma hanya mengambil hanya bilang supaya menjadi Tuhan hanya sekedar itu doang ya musah ya ibaratkan kita mau mau menjelaskan juga susah kenapa? gini loh teman-teman kalau kita mencomot satu ayat ayat ini doang yang pengen tahunya ya susah lah kita tuh harus mengetahui dari ayat makanya di ayat 8 itu kan sudah disampaikan ayat 8 Mbak Ica Mbak Ica Mbak Ica ujar uluntuh tambuk kuadrat tambuk kuadrat lawan bungul kuadrat amunkah itu satu ayat saja muridnya kagak ngerti gimana ditambahin ayatnya ini yang bebal muridnya atau gurunya sih eran saya di ayat 8 sudah dikatakan sebab jika kita hidup kita hidup ya sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan ya jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan ini sudah ayat sudah sudah jelas sekali ya sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati nah ini yang ditanyain murid Mbak Ica atas orang-orang mati supaya menjadi Tuhan ini gimana tuh maksudnya dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup ya tetapi engkau mengapa kankau mahatin berapa? jelas sekali di ayat 8 itu Mbak coba bacakan dulu lah Mbak ayo udah saya bacain ya ulang ya temen-temen ya sebab sebab jika kita hidup ya kah i t a kita hidup untuk Tuhan dan jika mati kita mati kita mati untuk Tuhan ya jadi baik hidup atau mati kita mati dan hidup untuk siapa? ya untuk Tuhan ya untuk Tuhan betul? oke jadi baik hidup atau M A T I mah ya belum 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 sampai situ kita adalah milik Tuhan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup pertanyaannya Bu Guru supaya ia menjadi Tuhan ini gimana? mati dulu kah? lalu bangkit atau seperti apa? itu yang saya tanya saya sudah sampaikan kepada Ustaz PI saya Bu bilang ya itu dia di di dikatakan di situ ya pada saat hidup dan mati manusia dia itu sudah Tuhan ya di saat hidup dia sudah Tuhan di saat mati juga Tuhan pada saat dia mati dia hidup untuk siapa? untuk orang dia itu menjadi Tuhan untuk orang mati dan orang hidup ya makanya di situ dikatakan ya sebab ya untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup itu ayat sudah jelas sekali bukan setelah dia mati ya setelah mati dia menjadi Tuhan tetapi sudah dikatakan di situ dia hidup dia menjadi Tuhan itu atas atas orang yang hidup dan yang mati Yesus itu sudah ada Yesus itu sebelum Yesus ada di dunia ya sebelum Yesus ada di dunia dia itu dia itu sudah ada makanya dikatakan dia itu adalah firman Allah ya dia adalah firman Allah dia yang mencipta pada mulanya adalah firman di Yohanes 17 ayat 5 disitu permuliakanlah aku Allah itu yang menyatakan Yesus yang menyatakannya permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada sebelum dunia ini ada Yesus sudah ada dia itu sudah Tuhan tetapi pada saat makanya dikatakan ya pada saat dia menjadi manusia dia tidak dia tidak bisa dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa pada saat dia pada saat dia menjadi manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa ya ini ayat ini bagus sekali loh teman-temanku pada saat dia menjadi manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi ya pada saat dia mati dan bangkit itulah yang dinamakan dia mengadili orang hidup dan yang mati dia adalah Tuhan bagi orang hidup dan yang mati makanya dikatakan dia kembali kepada Allah Bapak dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak makanya jawaban dari pertanyaan Ustaz P.I. kenapa di ayat yang menyatakan ya bahwa Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa karena dia itu tidak dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia itu bukan Allah itu yang turun ke berinkarnasi menjadi manusia Yesus bertujuan datang ke dunia ya diutus ke dunia untuk memberitahukan kehendak Allah keinginan Allah setelah ya setelah mati di kayu salib ya setelah dia mati di kayu salib dia naik ke surga nah itulah yang dikatakan dia Tuhan atas orang hidup dan yang mati dia berkuasa atas segalanya karena dia di situ bentar iya nih 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 murid belajar yang baik tadi ya nih bentar saya saya mau buka sesuatu Ustaz Yusuf Ustaz Yusuf terima kasih banyak Anda sudah terima kasih banyak Anda sudah memberikan ayat dan ayat itu adalah jawaban dari pertanyaan Anda terima kasih Ustaz Yusuf iya baik sekarang saya ya Ustaz Yusuf ini sudah mengerti karena apa dia bertanya kepada saya dan jawabannya sudah disantangkan kepada ini jawabannya temen-temen saya buka KBBI tadi ya Kamus Besar Bahasa Indonesia kata supaya supaya kata penghubung untuk menandai tujuan atau harapan nah berarti ada harapannya mudah-mudahan sampai pada maksudnya hendaknya agar nah temen-temen semuanya disini berarti ada harapan ya supaya dia menjadi Tuhan itu harapannya maksudnya supaya ia menjadi Tuhan nah menjadi Tuhan caranya kayak gimana nih mati dan hidup betul berarti sebelum dia mati Yesus itu bukan Tuhan betul Ayo oke Ustaz PI tapi gak apa-apa Ustaz PI ya makanya saya katakan tadi sama Ustaz PI saya sih berterima kasih sama Ustaz PI kenapa? Ustaz PI bertanya kepada saya tetapi jawabannya dia sudah sampaikan juga sebenarnya Ustaz PI ini sudah tahu cuma dia pengen pengen apa pengen mengajari kalian juga enggak ngerti saya Mbak Ija serius saya bingung kenapa harus mati dulu supaya jadi Tuhan gitu itu bingung saya maksudnya saya sudah jelaskan ya Ustaz PI ya sabar ya nah tadi Ustaz PI kan bertanya ya teman-teman dia bilang kenapa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa pada dirinya sendiri pada dirinya sendiri nah kenapa pada saat kenapa karena disitu Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sepenuhnya manusia tetapi keilahiannya nah di ayat inilah kita berbicara tentang keilahiannya ya pada saat Yesus ya diutus menjadi manusia pada saat minta tolong didengarkan ya teman-teman ya pada saat Yesus diutus manusia tujuannya untuk apa untuk memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah keinginan Allah ya supaya apa yang menjadi keinginan Allah itu tersampaikan melalui anak manusia ini makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia ya dan Allah ya nah disini saya Ustaz Pai minta tolong di ini dong di oncam dong oncam aja Ustaz Pai takutnya kamu lagi jikir lagi untuk ini saya minta tolong di oncam aja Ustaz Pai nah Ustaz Pai kamu bisa oncam gak? soalnya takutnya dari belakang dia begini-gini ya kan karena saya udah mengerti ini kalian hahaha hahaha jadi kalau disini sudah disampaikan ya Allah yang mengutus ini mengutus tentang anak manusia Yesus itu sudah Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum-sebelum dunia ini ada makanya dikatakan Yones 17 ayat 5 permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada ya kenapa dikatakan Tuhan Ica? kok kalian mengatakan Tuhan? nah itu setelah mati dia baru dikatakan Tuhan disini dikatakan ya dia dia adalah ayatnya ada kok hahaha hahaha ayatnya ada hahaha terima kasih sama Ustaz Pai karena Ustaz Pai bertanya dan jawabannya sudah gini Ustaz Pai bertanya sama saya ternyata jawabannya juga Ustaz Pai sampaikan kepada saya dan beritahukan kepada saya terima kasih banyak nah makanya dikatakan nih tadi Ustaz Pai kan bertanya ini saya ulang lagi ya teman-teman Ustaz Pai tadi bertanya ya kenapa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sepenuhnya manusia ya tetapi dia membuktikan dengan cara apa dengan cara bermuzizat dengan bernubuhan dia membuktikan itu semua nah kenapa dituliskan disini Ica? disini sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup ya inilah yang dikatakan keilahiannya dia yang mengadili orang hidup dan yang mati pada saat dia menjadi manusia dia tidak bisa mengadili karena dia sepenuhnya manusia tetapi pada saat dia mati dan bangkit disitulah ya keilahiannya keilahiannya untuk ya mengadili orang hidup dan yang mati bukan pada saat dia menjadi manusia makanya dia aku tidak bisa berbuat apa-apa itu yang dikatakan Yesus Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sepenuhnya manusia tetapi pada saat dia mati dan bangkit ya dia Tuhan atas segala orang hidup dan yang mati dan dia mengadili orang hidup dan yang mati dan dia berkuasa atas itu semua dan keilahiannya pada saat keilahiannya dia bangkit itulah yang dikatakan firman Allah dia bisa dia bisa mengadili orang hidup dan mati dan dia berkuasa nah terima kasih Pak Ustadz Ustadz PI Anda bertanya sama saya ternyata jawabannya juga Anda berikan kepada saya itu terima kasih banyak terima kasih Ustadz PI ya baik Mbak Ica kalau gitu saya terima kasih atas diskusinya biar orang lain saja yang menilai gitu ya karena saya pun juga ada janji Pk gitu tadi ya saya itu Pk bukan cari koin Mbak Ica tapi ada waktunya gitu nah itu kalau yang gak mau Pk gak mau Pk kan saya pakai moderator biasanya oke nah biasanya kayak saya seperti itu ya cuman gini loh Ustadz PI setahu saya kalau misalkan kita kalau Pk itu ya ini setahu saya Pk itu kalau kita mau berdiskusi atau kita mau mau dikatakan memberikan pengajaran kalau kita Pk Pk itu kita tidak akan fokus kepada pengajarannya eh ngapain pikirin koinnya makanya di Islam itu gini ya Mbak Ica ya Mbak Ica bentar 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 kalau memang Ustadz PI mengatakan kalau Islam ini ya udah disini aja kalau memang Islam bener ya udah diskusi begini aja kenapa tau juga koin kalau memang koin ya koin aja gak ada urusan ya kan kalau kamu mengatakan kalau Ustadz bilang kalau orang Islam ini ini begini ya udah gak usah Pk Pk-an ya udah kalau memang tujukan bentar Mbak Ica gini orang yang saya hadapi tidak semuanya seperti Mbak Ica ada yang ngotot ada yang kagak mau berhenti ngomongnya yang kayak gitu perlu moderator perlu waktu Mbak Ica kalau sama Mbak Ica enak orangnya ngapain juga pakai moderator kan ngapain pakai Pk gitu nah orang yang seperti itu yang harus dihadapi dengan memakai waktu agar argumentasi kita itu tersampaikan bukan semua dipukul rata gitu makanya di waktu gitu loh Mbak Ica nah di dalam Islam itu juga ya Mbak Ica sedikit lagi maka dari itu saya bilang sama Ustadz Pek dari awal saya sudah sampaikan kalau mau berdiskusi saya minta maaf saya juga bisa berdiskusi dengan Pk makanya kan saya yang ngajak Pk kan langsung naik kan makanya saya bilang tapi kalau orang lain jangan iberkannya kalau misalkan sama yang lain misalkan gitu tapi kenapa itu iya karena apa kita disini mengedukasi memberikan pengajaran supaya apa supaya banyak orang yang orang awam yang tidak mengerti mereka bisa lebih mengerti terima kasih terima kasih thank you ya Mbak Ica ya terus semuanya ya mohon maaf ya Mbak Ica kita hanya bercanda aja tadi ya saya sedikit mengolok itu bercanda gitu jadi tidak tidak ini bukan tidak ada rasa hormat tidak Anda berhak kok untuk menjelaskan tentang agama Anda tetapi kan orang yang menilai gitu nah saya hanya bertanya Nah maka dari itu terima kasih atas jawabannya ya Dan sehat selalu buat Mbak Ija Kita NKRI Salam toleransi untuk semuanya Ya teman-teman semuanya Kalaupun saya ada menyampaikan sesuatu Terima kasih banyak ya Sama-sama Makasih Ustadz PIS Kita disini udah sharing Dan banyak jawab diskusi Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih lagi untuk mengedukasi Thank you so much Thank you, thank you Mbak Ija Saya syukur ya teman-teman semuanya Assalamualaikum buat Muslim Selamat malam buat Mbak Ija Oh ya teman-teman Saya mungkin lab dulu Soalnya Edis nih Saya mau ke Edis masalahnya Oke baik Oke terima kasih Oke guys Iya Ini tadi bagus sih Apa namanya Kita saling toleransi ya teman-teman ya Dimana kita disini Saya sudah sampaikan Kalau sama saya Mau berdiskusi Itu tidak mau yang namanya PKPKan Saya sudah sampaikan Tapi kalau untuk orang lain silahkan Karena tujuan saya disini Mengedukasi belajar Untuk kita belajar pengenalan Terima kasih Terima kasih.